Yo guys, semuanya bersama gue Nailan guys Dan seperti biasa, sebelum video dimulai Gue mau mempromosikan ujian setopo paygaming shop guys ya Kode referral dari gue Nailan lo akan dapet diskon tambahan Dan menurut itu lo gak perlu kasih ID dan password lo Dan ini 100% legal guys ya Jadi bisa via web GTA Arcade lalu Razer Gold Link ada di deskripsi, lo bisa langsung tanya-tanya dan order aja guys Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang lusun ya Udah beberapa viewer gue, juga ada temen gue yang ngomong guys ya Kalau misalnya di Archer atau di Pemana atau di Challenge ini ya Armor Defense Itu kalau lo pake lusun itu sangat-sangat mendongkrak Nah, kita langsung aja mau uji ya guys Kita mau langsung ngetes aja apakah itu bener apa enggak Langsung saja kita gas kuih guys ya Langsung saja kita gas kuih ini guys Kita lihat disini ya, Nine Prefecture Lo bisa beli lusun dari sini guys ya Nah, disini itu harganya per 5 itu Harganya itu 40 guys Harganya itu per 5 itu 40 Disini gue udah kumpulin ada 1050 Jadi, kalau dia perlu 80 piece Gue tinggal aja kali ya 5 x 16 berarti harusnya 16 ya Coba, bencong aku jelek gak? 16 harusnya guys ya Kita langsung beli aja 16 16 ya, kita buy Oke Kita langsung saja ke hero-nya guys ya Langsung kita tap record guys Langsung gak pake lama ya Langsung bintang 3 disini Kita langsung mau uji coba aja guys ya Masuk TV guys Masuk TV Belanja doang padahal ya Padahal belanja doang guys Langsung saja ini mungkin kita naikin dulu lah ya levelnya ya Mungkin ke level 80 dulu kalau dapet ya Nah, 80 oke Ini tinggal kita ganti dulu ya Kita ganti sama yang terkuat Kita ketrain Token aja gak pake L Karena duit kita udah tumpe-tumpe ya Duit udah tumpe-tumpe Dan ini langsung kita advance guys Langsung kita advance Yang penting skillnya kebuka dulu Yang penting skillnya kebuka dulu Kepake atau enggak urusan belakangan guys ya Kepake atau enggak urusan belakangan Setau gue sih Seharusnya dia di Wu Army Atau di Wu Line Up Itu masih kepake seharusnya Karena ada Zou Yu ya Ada Zou Yu Lalu ada Lingtong juga yang sebagai tankernya ya Dan gue juga sudah mendapatkan Full Red Spirit ya Hero ya Jadi kayaknya worth it lah Luxun ini untuk kita pake guys ya Cukup worth it lah Harusnya ini dia for Big Marshal ini Sama Luxun Terus si Zou Yu Terus si Lumeng guys Siap sama Lumeng sama si Lusu Kalau gue enggak salah inget deh Oke dapat enggak nih ke Oh mesti kurang guys Mesti level 82 guys Mesti level 82 guys Kita naikin lagi lah ya Sekali lagi lah guys Kita naikin sekali lagi Masih Orange 4 Dan ininya kurang ya By the way Tapi ini udah kebuka semua sih By the way Nah ini for Great Marshal Nah Oh Lusu Zou Yu Zou Yu Lusu Luxun sama Lumeng guys ya Luxun sama Lusu Luxun Lumeng sama si Zou Yu Jadi Lululu Zou Nah langsung saja kita langsung Kita gas kui aja guys ya Langsung kita gas kui Mungkin sebelumnya Kita kasih dulu equip lah guys ya Kita kasih equip dulu lah Oke ya Cuma satu guys Cuma satu guys Remove dulu lah Remove dulu ya Maafkan Daku ya Maafkan Daku Saya kasih dia dulu Lalu eksklusifnya Udah dipake semua ya Nah ini ada nih Tactical Situation Kita kasih aja ya Udah dipakein belum sih Oke Harusnya udah ya Harusnya udah ya Oke Sekarang langsung aja kita gas kui guys ya Langsung kita gas kui ke Challenge Ini untuk Sebagai pembuktian Apakah betul Dia itu bener-bener mendongkrak Kalau kita bleach disini itu 940.000 Ditambah 140.000 Jadi sekitar 1080 ya 1080 Nah gue tuh biasa 1080 tuh Kalau lagi gak double event Berarti kan 590 Nah itu kita lihat aja nih 1080 Apakah bisa Ngedongkrak apa enggak guys ya Kita pakein dulu Disini dia juga gak rekomendasi ya Tapi sudah pasti Lu kalau pake banyak archer Itu gak guna Itu udah pasti 100% gak guna Jadi gak usah Nah ini kita pake Ada Zouyu Ada ini Ada Luxun Nah ini si Mai nih guys Si Mai ini Pake apa enggak nih Apa kita buang Jiasu nih guys ya Jiasu apa si Mai Yang kita buang nih Kalau-kalau juga nih guys Mungkin ini lah ya Ini kita buang Ini kita taruh sini Seperti ini Dan kita assistnya Pake Punyanya si Omjo Yang udah jelas Pake si Zouyu Karena damage terkuat ya Damage terkuat itu Tetep memenangkan Si Zouyu Dibanding M Lu Bu 5 ini kebos temuan nih Karena emang Mengup increase All Light Heroes Intelligence Intelligence nya naik ya guys Nah kita sekarang langsung Lihat aja Seperti ini Kita coba ya Tadi 10 80 guys 10 80 ya Kita tes Apakah ngedongkraknya banget Apa enggak Atau bahkan malah Atau bahkan malah Ngedongkrak ya Atau malah bahkan Ngedongkrak Kita lihat aja tes lah Ini udah separuh jalan ya Gue peceng ya Udah separuh jalan Oke Waktu masih 2 menit ya guys ya Oke Mantul Nah dia nih Celeknya dia nih Ngedenel lama guys ya Kalau bisa lo liat Dia ngedenel lama Dia di Kayak Itu chain frost Nah kalau dia ini Chain fire Chain fire Oke Udah 800 ribu guys Masih 1 menit ya Target kita 10 80 Guys 10 80 Kita lihat ya Kayaknya tembus nih guys Kalau liat-liat Seperti ini Kayaknya tembus Udah 900 ribu Oke Udah mulai Udah mulai melambat ya Naiknya ini Udah mulai 50 detik ya 10 80 Guys Kita coba tes guys ya Ini makin lama memang pasti akan makin seret ya 10 80 Oke 100 ribu lagi guys 100 ribu lagi perjalanan kita guys Perjalanan masih 100 ribu lagi Oke 1 2 3 4 Oke Tidak terlalu beda jauh guys Tidak terlalu beda jauh Bahkan kayaknya gak ke boost ya 10 70 Masih guys Bahkan tuh Belum 1080 Ah 1080 ya Berarti gak terlalu nge boost Tapi memang Termasuk best record Di sini ya Best record Wave-nya naik nih Jadi naiknya 6 Tapi di fit hero sama soldiernya gak naik guys Kita lihat statistiknya guys ya Kita lihat statistik Sudah pasti Jaho Yuan-nya Om Joe Kedua Marcus Lubu gua Ketiga si Jaho Yuan Nah ada Zouyu Ada Luxun Ada Lusu Si May-nya 0 coy Si May-nya 0 ini What the freak ini ya Si May 0 Senji-nya 0 Kita coba ganti lah ya Dua ini ya Mungkin kita coba ganti Kita coba lagi guys Kita coba lagi Kita pake Lubunya Om Joe ya Disini kan si May-nya gak guna Ini gak guna Dua ini ya Mungkin kita coba Pake Coba ya Di hero Sugeliang Pasti udah gak kepake sih Sugeliang udah pasti gak kepake Apa kita pake jasu ya Pake jasu Tapi jangan Jangan jasu lah Inilah Pake ini ya Pake ini Sama mesti intelligence juga guys Intelligence juga Tapi apa intelligence-nya nih guys Jasu apa ya Si May-nya 0 coy 0 damage Gila gak lo Si May-nya 0 damage Ini taruh disini kan Ini kan dari jauh Ini dari Mungkin ini juga dari jauh Nah ini coba gue review singkat lah Ini Luxun Attack enemies With Fireball Setiap 12 detik Fireball-nya bounce ya Jadi kayak memang Chain burning ya Chain fire ya Setiap 12 detik Until damage equal Between 9 unit Prioritasi heroes Skill-nya Saat dia ada di battlefield Light heroes attack-nya nambah 30% chance to deal Additional until damage Sebesar 4% dari HP Yang ini udah for great marshal Naikin itu ya Buff ya When the troop has more 50% Saat di 50% Saat troops-nya dia ini Lebih dari 50% ya Yang tersisa Increase total attack 20% When Luxun has higher intel Then enemy heroes Use unit deal the extra damage Oke Oke kita coba Kita taruh disinilah mungkin ya Kita coba mungkin pakai Zukul yang gak guna sih sebenarnya Zukul yang ya Kita coba Jiasu kali ya Inflict 3 stack poison Terus ngedamage Disebarin sama si Lusu ya Coba lah ya Coba lah sekali lagi ya Kita coba lah Apakah ini akan Lebih fantastis Atau memang Lebih zong ya Lebih zong ya Harusnya Kalau dari segi asis Itu sudah lebih zong Karena memang Jihaoyuan itu lebih More damage ya Dibanding M.Lubu ya Nah ini kita tes aja lah Kita tes aja Ini mungkin Gue juga rada penasaran Sebenarnya apa Jangan-jangan Bukan zoyu yang terkuat Tapi kita bisa pakai Mungkin si Mayi gitu ya Si Mayi Tapi kita gak punya ya Mungkin bisa kita pakai Zukul yang seperti itu ya Karena ini archer Yang kita pakai pun Cuma sebenarnya Cuma tiga Cuma tiga Cuma dia memang Sakit sih Memang sakit sih Tapi yang apa Kita tes aja ya Karena gue sudah coba Tadi di Di throne hunter guys Di throne hunter ya Di throne hunter itu Gue coba Damage pakai zoyu Itu lebih besar Daripada gue damage Pakai zogel yang Jadi pas gue pakai zogel yang Itu cuma sekitar 810an Sedangkan pas gue pakai zoyu Itu 830 guys Jadi Ya terkadang Memang zoyu ini Memang lebih efektif ya Memang lebih efektif Jadi gak Gak selalu yang Strategis top up Itu lebih bagus Tapi kalau si Mayi Ya udah pasti lebih bagus guys Udah pasti lebih bagus Karena dia ngebuff juga Dia ngedamage juga Terus ya Heal ya Heal juga gak terlalu kepake Kalau untuk PVA ya Nah ini udah mau 1 juta guys Sedikit lagi ya 1 juta Ini sedikit lagi nih guys Oke 1 juta 30 detik Apakah dapat Dapat 80 ribu ya Apakah dapat 80 ribu nih Kita lihat aja coba 10 1 2 Oke 3 4 5 Oke 6 Masih kalah guys Masih kalah main tadi ya Bahkan gak nyampe di 10 80 80 Memang kan Dia hauyuan itu Memang lebih dasyat sih Memang lebih dasyat Memang lebih dasyat Dibanding Yang lugu guys Nah ini kita langsung saja lah Berarti Luxun itu betul ngeboss Tapi Sedikit ya Efeknya sedikit Gak terlalu greget-greget banget ya Gak terlalu greget-greget banget Disini Kalau kita lihat ranking Gue masih di ranking 8 coy Di rank 8 tuh Nah kan pake Luxun juga kan Seperti yang gue bilang Nah disini gue pake diawchan ya Dia pake diawchan Dia pake ganing Sinek Sama pake Luxun juga ya Ryuzi Nah ini Ryuzi bahkan gak pake Luxun guys Dia gak pake Luxun Full Archer bahkan ya Full Archer sama satu Zouyu Kalau di compare sama gue Ya gue memang kalah sih ya Rata-rata gue kalah ya Jadi memang harusnya damage dia lebih besar Oke lah guys Mungkin segitu dulu aja guys Di video kali ini guys Semoga bermanfaat Enjoy terus main game-nya Jangan lupa subscribe sama komen-nya Dan juga lonceng notifikasinya nih Supaya lo orang gak ketinggalin Di Facebook, Twitter, Twitter Gimana nih Gue selesai dari gue guys Oke guys Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Ciao